Oke, welcome back, it's Glen Prasetya again Dan hari ini gue mau ngajak kalian photoshoot Untuk Elle Magazine, seperti biasa Gue memang secara regular Berkontribusi buat majalah Elle Udah lama nih, tiba-tiba gue diajakin photoshoot lagi Dan kali ini, Gina, beauty editornya Ngasih gue referensi yang feeling Fotonya itu kayak Tahun 80 ke 90an gitu Maksudnya kayak jaman kamera itu masih analog Menggunakan filter soft Jadi, karena jaman dulu kan kita gak bisa melakukan retouching Jadi ada filter soft yang bikin kulit kita Terlihat lebih lembut lah, tapi Efeknya memang fotonya soft Dan memang jaman dulu kita itu motret Gak setajam jaman digital kita sekarang Jadi ekspektasi matanya udah berubah Nah, dari situ, kita sengaja Mau bikin foto terlihat soft dan Gue akan mencoba gimana caranya Biar bisa menghasilkan foto soft tersebut Jadi, coba kita ikutin Gimana caranya kita menjadi kreatif dalam photoshoot Karena gue memotret dua model Dan it's a beauty shot, jadi Seperti biasa, gue menggunakan 90mm Ini 90mm mako Kenapa? Karena gue suka motret beauty pakai ini Karena gue bisa sampai deket banget Ngambilin detail yang bagus Dan memang Hasil yang dihasilkan oleh si G Master 90mm ini Emang top banget Kemudian, untuk efek blur-blur tersebut Gue itu akan menggunakan Vaseline Yang gak mungkin dong gue taruh ke lensa gue langsung Jadi Vaseline-nya akan memberikan efek Blur itu tadi Out of focus itu tadi Di depan lensa gue Nah, caranya gue akan menggunakan plastik Dan plastiknya gue menggunakan Plastik wrap yang untuk makanan ini Biar bisa kenceng dan kita akan pasang ke sini Oke, jadi gue akan pasang si plastik wrap itu ke lensa gue Dan ini kebetulan banget 90mm gue ringnya udah copot Ini seharusnya gak bisa copot ya guys Tapi ini udah hampir 4 tahun 4 tahun kali gue pakai dan kemarin sempet copot sendiri gitu Ya gak ganggu sih, cuma bisa copot aja Nah, jadi gue akan pasangkan plastik wrap di sini Oke Kita mengusahakan tidak ada ripple di sini Nah, karena dia copot jadi sangat membantu untuk gue Ngehold si plastik tersebut Nah, jadi kita lihat udah kita kasih lapisan Nah, mungkin ini juga bisa kalian lakukan Kalau kalian punya UV filter sebenarnya ya Cuma emang gue gak pakai UV filter ke semua lensa gue Jadi plastik wrap ini akan membantu Karena kalau UV filter juga sayang kan Gue kasih Vaseline petroleum jelly ini Jadi ya pakailah plastik wrap Oke, sekarang gue akan kasih si petroleum jelly ini Dikit aja Petroleum jelly ini Repairing jelly ini untuk kulit si aslinya Jadi aman untuk kulit kita juga Dan bisa kita coba aplikasikan Nah, tips gue jangan terlalu tebal Karena kalau terlalu tebal Biasanya akan susah dapet fokusnya Karena kesannya kayak lensa kita tuh kayak dilapisin sesuatu Nah, ini harus kita coba juga sih guys Gue gak bisa langsung decide, ngerasain Apakah ini terlalu tebal atau tidak Kalau gak, kita coba Suggest gue tipis aja Tipis aja Oke, kalau terlalu tebal emang kita gak bisa lihat Jadi kita hapus sedikit Jadi kita hapus pakai tisu Ini akan ngurangin ketebalannya Dan kita coba lagi Oke Kita lihat ada efek kabutnya gitu terjadi Di foto ini Gue pengen coba tambahin dikit aja Oke, gue kasih tambah lebih agak tebal di bagian pinggir Jadi kita bisa terasa Bajunya banyak Kayak pantulan Oke, itu oke Dapet, udah Thank you So, that's how we do it Kita coba Memang kita harus coba That's why kita selalu shooting tethering Biar kita bisa ngeliat hasilnya Tadi backdrop jadinya kita tambahin dikit aja Like this So, I will need to see your shoulder Oke Oke, so ikut Ya, ya, ya Now I need Victoria's No, I need Victoria's face to be in the front now Gue pengen kayak kepala dia kesini Satu kepala kesini gitu loh Ya, sebenernya kayak gini kan, man Paling kalau mau Oh, dari belakang Di belakang Oh, dari belakang Terima kasih telah menonton From the back, yes Yeah You can lean on Yeah 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 It's a wrap That's all Tell me what you think Semoga kalian terinspirasi juga Dengan Being creative on the photoshoot Dan jangan lupa untuk subscribe Dan like video ini Share ke teman-teman kalian See you guys I'll see you guys Terima kasih telah menonton!